Intro Untuk menjaga kualitas air yang didistribusikan ke pelanggan dan pelayanan terbaik pada pelanggan, perusahaan daerah air minum Kabupaten Barito Utara melakukan pengurasan dan pembersihan bak penampungan air baku dan bak pengolahan air secara menyeluruh pada minggu 21 November 2021. Direktur PDAM Barito Utara, Ros Manjaya Anur, saat ditemui mengatakan pelaksanaan pengurasan guna menjaga kualitas air agar tetap bersih. Sebelum melakukan pembersihan dan pemeliharaan bak secara berkala, kita umumkan terlebih dahulu pada pelanggan bahwa pendistribusian air ke pelanggan akan dihentikan total selama satu hari saja, dan sore harinya suplai air akan normal seperti semula. Pembersihan bak dimulai dari kolam penampungan air baku. Di lokasi ini lebih banyak kotoran, bahkan hingga mencapai 10 cm. Kemudian, bak pengolahan juga dibersihkan hingga selesai. Dikatakannya pembersihan memang dilakukan setiap 3 bulan. Hal ini untuk menjaga jangan sampai kotoran lumpur dalam bak sehingga dapat mempengaruhi kualitas. Ros Manjaya juga merespon pelanggan yang akhir-akhir ini komplain terkait tagihan air yang membengkak. Oleh karena itu, pelanggan agar lebih sering untuk memperhatikan dan mengecek instalasi sambungan pipa yang ada di rumah ataupun perkantoran. Dengan kondisi seperti ini bisa mengakibatkan pembayaran lebih banyak dari bulan sebelumnya. Karena pada hari ini, insya Allah akan kami bisa dapat kita keselesaikan pada pukul 13.00 di Indonesia Barat. Dan pelaksanaan hari ini melibatkan 3 bagian di BDHM ini. Pertama itu bagian produksi, yang kedua bagian distribusi, yang ketiga bagian perawatan. Nah, ada pun nanti untuk yang akan datang untuk kesempatan surat kami, kita akan minta dengan balai untuk pembangunan, pertama itu pembangunan pipa yang 100 liter per detik. Dan kapasitas reserver yang ada sekarang adalah 750 liter kubik saja. Nah, idealnya bahwa tempat-tempat menampung reserver itu kapasitasnya 1.300 milikian. Dari Barito Utara, Mardedi Syarbani melaporkan. Dari Barito Utara, Mardedi Syarbani melaporkan. Dari Barito Utara, Mardedi Syarbani melaporkan. Terima kasih.